Get out of here right now! Come on, give me more kiss. Will! Yolah, what's up, John? Selamat datang di Utopis. Kali ini, gue mau menceritakan sebuah alur film yang berjudul I Spit On Your Grave. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Jennifer Hill yang menyewa kabin di tempat terpencil. Dia berniat mencari ketenangan di tempat tersebut untuk menyelesaikan tulisannya. Tapi bukan ketenangan yang dia dapat. Jennifer malah diperkosa dan diperlakukan seperti hewan. Bahkan seorang seri pun ikut menikmati tubuh dari Jennifer. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, ada baiknya kalian klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap channel ini agar channel ini makin terus berkembang. Dan membuat gue semakin semangat membuat video-video yang lainnya. Yaudah lah, daripada lama-lama kita langsung masuk aja ke filmnya. Check this out. Adegan dimulai saat Jennifer Hill yang sedang mengendarai mobil pergi ke tempat penyewaan kabin. Di sini dia bertemu dengan seorang pria tua yang bernama Earl. Untuk mengambil kunci kabin yang sudah dia pesan sebelumnya. Sambil memberikan kunci, Earl pun memberitahu Jennifer jika jalan menuju kabinnya akan sedikit sulit. Jadi Earl memperlihatkan denah menuju kabin tersebut dan mengatakan jika tempat kabinnya yang dia pesan berada di tempat terpencil. Tapi memang itu tujuan Jennifer. Karena dia ingin mencari ketenangan untuk menyelesaikan tulisannya. Kemudian Jennifer melanjutkan perjalanannya. Saat dalam perjalanan, Jennifer melihat sebuah Pertamini dan berhenti di situ untuk mengisi bensin mobilnya. Saat sedang mengisi bensin, Jennifer melihat dua pria yang bernama Andy dan Stanley yang sedang memperhatikannya. Jennifer pun lalu memberikan mereka senyuman. Kemudian Jennifer kembali membuka denah yang diberikan Earl kepadanya. Tapi tiba-tiba pria yang bernama Johnny muncul dan mengagetkannya. Lalu disini Jennifer memberitahu Johnny bahwa sebenarnya dia tersesat dan menanyakan tempat kabin yang dia sewa. Johnny memberitahunya jika jalan menuju kabin tersebut sudah terlewat sekitar 10 mil. Setelahnya disini Johnny mulai menggoda Jennifer. Tapi Jennifer malah menertawakan Johnny karena menurutnya apa yang dilakukan Johnny sangat memalukan dan juga kampungan. Bensin mobil Jennifer pun selesai diisi. Saat Johnny ingin membantu Jennifer untuk menutup tangki bensinnya, Jennifer pun menolaknya. Dan hal itu membuat tombol kunci mobil yang dipegang Jennifer terpencet. Dan membuat alarm mobil Jennifer berbunyi yang membuat Johnny kaget dan kakinya menupakan sebuah ember yang berisi air. Teman-teman Johnny pun malah menertawakannya dan membuat Johnny kesal. Lalu kemudian Jennifer pun kembali melanjutkan perjalanannya. Akhirnya Jennifer pun sampai ke kabinnya. Singkatnya malam harinya Jennifer pun melanjutkan tulisannya sambil mengobrol dengan temannya di telpon. Tapi tiba-tiba Jennifer mendengar suara dan membuat rasa kekepoannya keluar. Akhirnya Jennifer mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. Dan membawanya ke sebuah gudang peralatan. Saat mengecek gudang tersebut Jennifer tidak menemukan apapun. Setelahnya Jennifer pun kembali ke tempat duduknya. Kemudian tak sengaja Jennifer pun menumpahkan minuman yang dia pegang ke pakaiannya. Lalu Jennifer masuk ke dalam untuk mencuci baju yang terkena tumpahan tadi. Saat mencuci dari belakang ternyata ada seseorang yang diam-diam merekamnya saat sedang menggunakan bikini. Kesokan harinya Jennifer pergi lari maraton ke tengah hutan. Di sana dia menemukan ada sebuah rumah kosong di tengah hutan. Karena penasaran lalu dia memeriksa rumah tersebut. Karena tidak menemukan apa-apa di sana dia pun kembali melanjutkan maratonnya. Setelah selesai dengan maratonnya Jennifer terlihat sedang akan mencuci mukanya di wastafel. Tapi saat dia membuka keran, air yang keluar dari keran sangatlah kotor. Begitupun dengan kloset dan keran yang lainnya. Lalu Jennifer menelpon seseorang untuk membetulkannya. Setelah selesai menelpon, hape yang dipegangnya terjatuh ke dalam kloset. Dan dari sini bisa disimpulkan kalau Jennifer ini adalah seseorang perempuan yang ceroboh. Lalu kemudian datang seorang pria bernama Matthew yang diutus untuk membetulkan saluran air. Dan terlihat jika si Matthew ini punya keterbelakangan mental. Di sini Matthew pun berhasil membetulkan saluran air. Karena merasa senang Jennifer dengan refleks mencium si Matthew. Matthew yang salah tingkah langsung pergi dari situ. Lalu scene berpindah di mana Johnny, Stanley, dan Andy yang sedang berada di pinggir sungai. Terlihat mereka memancing sambil meminum bir. Kemudian datang Matthew ikut bergabung dengan mereka. Dan di sini Stanley memberitahu jika dia merekam Jennifer pada saat dia sedang mengenakan bikini. Dan dari sini juga ternyata Stanley lah orang misterius yang merekam Jennifer di awal. Lalu Stanley memberitahu Johnny jika Jennifer mencium Matthew. Karena Matthew telah membantunya membetulkan saluran air. Johnny terlihat kesal dan mengatakan jika gadis kota hanyalah orang-orang sombong yang gemar pamer payudara. Di sini Stanley dan Andy malah mengejeknya dan mengatakan jika Johnny tidak mampu menaklukannya. Lalu Johnny pun mengatakan jika dia pasti akan membuat Jennifer bertekuk lutut kepadanya. Johnny juga mengatakan jika apa yang dialami Matthew hanyalah sebuah keberuntungan. Malam harinya Jennifer kembali meneruskan tulisannya. Karena merasa tidak mendapatkan ide lalu kemudian Jennifer mengambil cimeng yang dia bawa. Setelah menghisap cimeng tersebut kemudian dia tertidur. Saat dia kembali terbangun Jennifer merasa jika ada orang yang mengganggunya. Lalu dia pun mengecek keluar. Dan kembali Jennifer tidak menemukan apapun. Saat dia kembali ke dalam dan di situ dia melihat ada foto Johnny, Stanley, dan Andy di laptopnya. Kemudian mereka bertiga pun muncul. Dan hal itu membuat Jennifer takut. Lalu mengancam mereka dan mengatakan jika Jennifer sudah menelpon polisi. Di sini Johnny malah tertawa. Karena dia tahu dari Matthew. Jika handphone milik Jennifer rusak karena jatuh ke dalam kloset. Lalu Johnny pun menyuruh Matthew untuk keluar dari tempatnya. Dan mengatakan jika Jennifer tidak membayar Matthew yang sudah membetulkan saluran airnya. Lalu Jennifer pun mengambil dompet miliknya. Dan saat akan memberikan uang kepada Matthew. Lalu Johnny mengatakan jika bukan uang yang mereka mau. Di sini Johnny menyuruhnya duduk dan menemani mereka minum. Jennifer pun menolak. Dan hal itu membuat Johnny marah. Kemudian Johnny memaksa Jennifer untuk melakukan apa yang dia mau. Dan mereka pun memperlakukannya seperti binatang. Saat memiliki kesempatan Jennifer pun segera lari dari tempat itu menuju hutan. Di dalam hutan dia bertemu dengan Earl dan satu orang lagi yang ternyata dia adalah Sheriff. Dan dia bernama Storch yang sedang berburu. Lalu di sini Jennifer menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah mendengarkan apa yang diceritakan Jennifer, Storch mengatakan kepada Earl dia akan mengurusnya dan menyuruh Earl pulang. Kemudian Jennifer pun kembali ke kabin bersama sang Sheriff. Setelah sampai di dalam, Sheriff Storch menyuruh Johnny, Stanley, dan Andy untuk keluar. Tapi dia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Yang dia temukan hanyalah sebotol wine. Dan Sheriff Storch juga menemukan ganja di asbak. Dia menanyakan kepemilikan ganja itu kepada Jennifer. Awalnya Jennifer tidak mengaku dan mengatakan itu bukan miliknya. Tapi di sini Sheriff Storch melihat ada bekas lipstick di ganja tersebut. Akhirnya Jennifer pun mengiakan jika ganja itu miliknya. Dan mengatakan biarpun dia merokok ganja tapi bukan berarti dia mengarang semuanya. Setelah mendengar itu, Sheriff Storch malah melapor ke kantor dan meminta bantuan. Dan juga menganggap jika Jennifer hanya halusinasi yang diakibatkan oleh efek ganja dan juga alkohol. Kemudian Sheriff Storch meminta Jennifer untuk menghadap ke dinding. Dan dia mulai memeriksa Jennifer. Tapi ternyata-ternyata Sheriff Storch ini berskongkol dengan mereka. Karena di sini Johnny dan yang lainnya pun muncul kembali. Seperti di kejadian sebelumnya, Jennifer kembali diminta untuk melakukan apa yang mereka mau. Dan diperlakukan seperti binatang. Parahnya lagi di sini Matthew diperintah oleh mereka untuk memperkuasa Jennifer. Awalnya Matthew menolak. Karena Matthew sebenarnya adalah orang yang baik dan juga lugu. Tapi Johnny mengancam Matthew. Jika dia tidak mau, Johnny akan merobek mulut Jennifer menggunakan pisau yang dia pegang. Akhirnya Matthew pun mengiakan apa yang mereka perintahkan. Setelahnya Jennifer pergi berjalan keluar dengan tetapan kosong dan juga sudah frustasi dengan apa yang terjadi. Dan di sini dia pun terus berjalan. Tapi tidak sampai di situ, Johnny dan kawan-kawan kembali menyiksa dan juga memperkosanya. Kemudian Jennifer pingsan. Setelah sadar, Jennifer kembali berjalan dengan keadaan telanjang dan tubuh yang lemas. Sampai di sebuah jembatan lalu Jennifer menceburkan dirinya ke sungai. Dan di situ dia pun menghilang. Dengan menghilangnya Jennifer di sungai, Sheriff Storch memerintahkan Johnny dan kawan-kawan untuk mencarinya ke setiap tempat. Dan mereka tidak boleh berhenti mencari sampai mayat Jennifer ditemukan. Setelah lama mencari, mereka masih belum menemukan mayat dari Jennifer. Sheriff Storch terlihat panik dan memerintahkan mereka untuk tidak berhenti mencari sampai dirinya bilang pencariannya selesai. Lalu Sheriff Storch memerintahkan mereka untuk melenyapkan semua barang-barang milik Jennifer termasuk mobil. Melihat Stanley yang sedang mengganti kaset handikamnya, Sheriff Storch sangat marah dan menghancurkan kaset tersebut. Karena itu bisa menjadi barang bukti. Karena sejak awal, Stanley terlihat selalu merekam kejadian tersebut. Lalu kemudian Johnny, Andy, dan Stanley membakar semua barang milik Jennifer. Dan Johnny juga mengatakan jika mereka harus mengawasi Matthew. Karena dia tidak ingin jika Matthew membocorkan semuanya. Kesokan harinya, Sheriff Storch pergi ke tempat Earl untuk memberikan kunci kabin yang disewa Jennifer. Lalu Earl menanyakan apakah Jennifer sudah pergi. Lalu Sheriff Storch memberitahu Earl jika Jennifer kemarin dalam pengaruh alkohol. Dan disitu Earl pun mempercayainya. Malam harinya, saat Sheriff Storch sedang menonton bersama istrinya, tiba-tiba Earl menelpon dan mengatakan jika ada seorang wanita yang mengirimkan pesan dan menanyakan keberadaan Jennifer. Karena sejak kejadian itu, Jennifer hilang tidak ada kabar. Earl menyarankan Sheriff Storch untuk menelpon wanita tersebut. Karena Sheriff Storch lah yang melihatnya terakhir kali. Lalu scene berpindah. Terlihat Johnny dan Andy yang sedang duduk. Kemudian datang Stanley berlari menghampiri mereka. Stanley terlihat panik. Dia memberitahu Johnny dan Andy jika ada seseorang yang mencuri handicamnya. Dan dia juga mengatakan jika rekaman apa yang mereka lakukan ada di situ. Ternyata yang dihancurkan Sheriff Storch adalah kaset kosong. Karena pada saat itu, Stanley baru mengganti kasetnya dengan yang baru. Hal itu membuat Johnny sangat marah kepada Stanley dan hal itu juga yang membuatnya panik. Malam harinya, Johnny yang sedang menonton di rumahnya sendirian diganggu oleh seseorang. Johnny yang kesal lalu menembak ke segala arah. Saat melihat ke bawah kakinya, Johnny kaget ada sendal milik Jennifer. Kemudian Johnny melihat ada sesosok bayangan yang masuk ke semak-semak. Saat mengejar bayangan tersebut, Johnny tidak menemukan apa-apa di sana. Yang dia lihat hanya karet gelang yang biasa digunakan Matthew berserakan di sana. Dan dia berpikir bahwa Matthew lah yang melakukannya. Kesokan harinya, Sheriff Storch yang baru pulang ke rumah diberitahu oleh istrinya jika ada seseorang yang mengirim sebuah kaset video. Dan dia tahu jika itu adalah kaset milik Stanley yang hilang. Beruntung istri dan anaknya tak sempat melihat isi kaset video tersebut. Lalu kemudian dia langsung menghampiri Johnny, Andy, dan Stanley. Sheriff Storch yang marah kemudian memasukkan kaset video itu ke mulut Stanley. Dan menodongkan pistol ke mereka bertiga. Tapi disini Johnny mencoba meyakinkan Storch jika yang melakukan semua itu adalah Matthew. Karena mereka merasa jika Matthew terobsesi kepada Jennifer dan juga merasa sangat bersalah. Sheriff Storch memerintahkan mereka untuk mencari dan membawa Matthew kepadanya. Lalu dia pergi. Kemudian setelahnya, Sheriff Storch pergi berburu bersama Earl. Di tengah hutan, Sheriff Storch malah membunuh Earl karena Sheriff merasa jika Earl adalah sebuah ancaman untuk apa yang sudah dilakukannya kepada Jennifer. Kemudian scene berpindah ke Matthew yang sedang berada di pinggir danau. Namun tiba-tiba dia mendengar ada suara Jennifer yang memanggilnya. Matthew langsung mencari tahu dari mana suara itu berasal. Saat Matthew akan menuruni tangga, dia malah terjatuh lalu pingsan. Saat sadar, Matthew sudah berada di sebuah rumah kosong di tengah hutan. Dan juga ada Jennifer yang sedang duduk di hadapannya. Jennifer lalu menyuruh Matthew untuk mendekat. Di sini Matthew sangat merasa bersalah dan meminta maaf kepada Jennifer karena dia terpaksa melakukannya. Jennifer pun seolah-olah memaafkan Matthew dengan menyuruh Matthew tidur di atas pangkuannya. Namun kemudian Jennifer mengambil tali yang sudah dia siapkan dan mencekik Stanley sambil berkata jika maaf saja tidak cukup untuk semua yang telah dilakukannya kepada Jennifer. Kesokan harinya, Andy dan Stanley mencari keberadaan Matthew yang tak kunjung ketemu. Saat di tengah hutan, mereka mendengar ada seseorang yang memainkan harmonika. Mereka berpikir jika itu Matthew dan langsung mengejar suara itu. Suara yang mereka kejar membawa mereka ke sebuah rumah kosong di tengah hutan. Mereka berdua mulai berpencar. Andy masuk ke dalam rumah dan tidak menemukan siapa-siapa di dalam. Sementara Stanley yang mencari di luar malah bertemu dengan Jennifer. Saat akan menangkapnya, kaki Stanley terkena jebakan yang sudah disiapkan oleh Jennifer. Stanley pun berteriak memanggil-manggil Andy. Andy yang mendengar Stanley langsung menghampirinya dan menanyakan ada apa. Saat menoleh ke belakang, Jennifer langsung memukul kepalanya dengan tongkat. Begitupun dengan Stanley sampai mereka berdua pingsan. Setelahnya, Jennifer mengikat Stanley di sebuah pohon. Kemudian, Jennifer mengaitkan kail pancing di kelopak mata Stanley. Lalu melumuri wajah Stanley dengan lendir ikan. Bau amis dari lendir ikan itu memancing para gagak untuk datang lalu mematuk mata Stanley. Stanley pun tewas. Berbeda dengan Stanley, Andy diikat di atas sebuah bak mandi yang telah diisi dengan air. Saat airnya sudah penuh, Jennifer kemudian memasukkan sebuah serbuk kimia ke dalam bak tersebut. Tak sampai di situ, Jennifer juga melepaskan penyangga tubuh Andy. Hal itu membuat kepala Andy masuk ke dalam bak yang sudah berisi bahan kimia. Kemudian, Andy juga tewas. Sekarang, giliran Johnny. Johnny yang sedang berada di bengkel mendengar ada suara pelanggan datang. Saat menghampiri pelanggan tersebut, ternyata itu adalah Jennifer. Jennifer langsung memukul kepala Johnny sampai Johnny pingsan. Saat terbangun, Johnny mendapati dirinya sudah terikat dalam keadaan telanjang. Di sini, Jennifer pun membalas perlakuan Johnny. Dia mulai menyiksa Johnny dengan mencabut giginya dan juga memasukkan pistol ke dalam mulut Johnny sama seperti apa yang dilakukan oleh Johnny kepada dirinya. Tidak sampai di situ, Jennifer juga memotong kemaluan Johnny lalu menjejalkan potongannya ke mulut Johnny. Kemudian, sama seperti Stanley dan Andy, Johnny juga tewas. Scene berpindah ke Sheriff Storch yang sedang mengendarai mobil. Kemudian, dia ditelepon oleh istrinya. Istrinya memberitahu jika ada guru baru anaknya yang datang ke rumah mereka. Yang ternyata, guru baru yang dimaksud istrinya adalah Jennifer. Storch pun kaget. Setelah mengetahui bahwa itu Jennifer, Storch langsung bergegas pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, istrinya kemudian memberitahu bahwa anaknya dibawa pergi oleh Jennifer ke sebuah taman. Storch pun langsung mencari putrinya ke taman tersebut. Akan tetapi, dia tidak bisa menemukan keberadaan dari anaknya. Ketika ingin masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Jennifer langsung membuatnya pingsan. Saat Sheriff Storch tersadar, sudah ada sebuah shotgun yang mengarah ke bokongnya. Jennifer mulai memasang satu ujung ke pelatuk dan ujung lainnya mengarah ke pergelangan tangan Matthew yang masih dalam keadaan pingsan. Rencana Jennifer, jika Matthew bergerak, maka Sheriff Storch dan Matthew akan mati dengan mengenaskan. Beberapa saat kemudian, Matthew terbangun. Gerakan dari Matthew membuat pelatuknya tertarik dan membuat Sheriff Storch dan Matthew tewas dengan mengenaskan. Dan dari situ, film pun selesai. Dan itulah film I Spit On Your Grave. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk selalu berbahagia. Thanks for watching. Utopis pamit. Ciao. Peace out.